Terima kasih telah menonton Apa? Hilang! Ciko, kenapa kau bisa cerobok kayak gitu? Ini semua bukan salah aku, Saskia Tapi karena Moni disuruh jaga anak, dia malah enak-enak akan tidur Aku gak mau tahu Kamu harus menemukan anak itu bagaimanapun caranya Seharusnya, aku sudah mendapatkan uang dengan hasil menjual anak itu Tapi semuanya berantakan Alia, aku yakin Perempuan stres itu yang udah ngambil anak-anak itu Dasar perempuan stres Pokoknya saya gak mau tahu, Ciko Kamu harus menemukan Alia Kalau perlu, ikat sekalian kakinya biar gak kabur lagi Kamu tenang aja, Saskia Aku akan memberi pelajaran sama perempuan stresnya Bagus, bagus, Ciko Biar penderitaan Ainun makin lengkap setelah diceraikan sama Jamal Jamal sudah menceraikan Ainun Terus Ainun tinggal di mana? Sekarang Ainun berada di rumah juragan Kamu boleh menemui dia kapan saja Karena dia sekarang sudah jadi janda Assalamualaikum Ainun Ainun Pasti, Emma Ada apa, Mas? Aku ingin memberitahukan Kalau ibu kamu masuk rumah sakit Ya Allah Kenapa Habibie bisa jadi seperti ini? Aku gak tahu, Nun Tadi siang Ada yang Ada orang yang menabrak itu Ibu kamu dan Habibie Teganya orang itu, Mas Teganya orang itu, Mas Siapa, Mas? Siapa yang nabrak mereka, Mas? Ainun Tenang dulu Jangan panik Jangan marah-marah Ini malah gak menyelesaikan masalah Ya Allah Habibie Ainun Kita pikirin dulu Untuk merawat Habibie dan Ibu kamu Ibu kamu Bang... Dimana ini? Dimana saya? Ibu... Ibu tenang ya, Ibu. Ibu ada di rumah sakit, Ibu. Ibu gak usah khawatir. Habibi? Dimana Habibi? Dimana Aisyah? Habibi? Aisyah? Aisyah? Dimana Aisyah? Habibi? Aisyah? Dimana mereka Aisyah? Habibi dimana? Ibu, Ibu tenang, Ibu. Habibi gak apa-apa, Ibu. Habibi ada di tangannya dokter. Dia pasti baik-baik aja, Ibu. Ibu, tenang ya, Ibu. Ini, Ibu, kenaknya. Tidak ada permisi ya. Aisyah? Ibu... Ibu, Ibu kenapa? Ibu jangan pergi ya, Aisyah takut. Ibu? Siapa anak ini, Ibu? Kok dia panggilnya? Ibu. Ibu gak akan pernah ninggain kamu, Aisyah. Ibu juga gak akan pernah mengisikan siapapun mengambil kamu dari Ibu lagi. Mas, anak ini siapa? Aku juga gak tau, Ainun. Anak ini siapa. Tapi yang jelas, dari tadi anak ini bersama ibu kamu. Di setiap-tuj 50 kecent镑. Suluhan 4 Masi 5 0 V Lagu teman tu? This was the last photograph by the preistes card. Ya maaf. Dimana kondisi Habibi? Alhamdulillah ma, gue ya dan Habibi sudah di rawat sama dokter. Mas, tolong jangan sampai akhirnya tahunmu, kalau jangan maling nabrak. Apa? Mas, sebetulnya apa yang terjadi sama ibu sama anaknya Aynun? Aynun, kamu bisa kan? Nggak usah teriak-riak. Aynun, jaga sikap kamu. Ini rumah sakit, bukan pasar. Jawab, Mas. Sebetulnya apa yang terjadi sama ibunya Aynun? Aku juga nggak tahu. Kebetulan aku lewat, terus aku melihat kejadian itu. Mas Jamal bohong. Apa jalan-jalan? Mas Jamal yang menabrak ibu sama Habibie? Karena Mas Jamal benci sama Aynun. Iya kan, Mas? Jawab! Aynun, jaga mulut kamu ya. Hati-hati kalau bicara. Udah untung Jamal mau menolong mereka, bawa mereka ke rumah sakit. Kalau nggak, kalau udah tinggal di pinggir jalan, kenapa kamu? Udah, Mah. Mah, bisa nggak? Nggak usah berdebat di sini. Ini nggak menyelesaikan masalah. Aynun, aku minta ya. Kamu percaya sama aku, kalau aku bukan yang nabrak. Aynun. Nek. Nek. Ngapain kamu ke sini lagi? Di mana Aynun sekarang? Saya nggak tahu ke mana Aynun. Mata nenek terlalu polos dan jujur untuk berbohong. Cepat katakan. Di mana Aynun? Saya sudah bertanya dengan baik-baik. Atau nenek mau. Saya bertanya dengan cara menyakitkan. Cepat katakan. Jangan. Aynun. 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 Aynun pergi ke rumah sakit. Saya punya jeruk kapan? Buah dia kecelakaan. Aynun. Saskia. Aku sudah menemukan jejaknya Alia dan anak itu. Bagus, Ciko. Bagus. Kalau memang kamu mau anak itu jadi uang. Kamu harus cepat-cepat rebut. Sebelum anak itu kembali lagi ke tangan Aynun. Kamu tenang saja. Mereka akan aman di tanganku, Saskia. Barusan aku dapat kabar dari Magira. Katanya Alia kecelakaan. Dan Aynun di rumah sakit. Apa? Kecelakaan? Kenapa gak sekalian aja perempuan stres itu mati? Jadi gak ada lagi yang berani menculik kamu? Om jahat? Om itu pasti menculik KDH Bibi. Aduh, gawat nih. Aisyah harus bilangin ke ibu. Ya udah. Mending kamu sekarang ke rumah sakit. Kamu tenang saja, Saskia. Serahkan semuanya sama aku. Biar aku yang bereskan semuanya. Bu, Om itu datang lagi. Aisyah takut. Ciko. Ciko. Aynun. Ciko pastikan mengambil Habibie, Aynun. Ibu tenang, bu. Gakkan ada yang mau ambil Habibie, bu. Aisyah takut, bu. Enggak, Aynun. Enggak. Ibu ngomongin, bukan Ciko. Ciko tuh jahat, Aynun. Ciko tuh jahat. Ibu harus selamatin Habibie. Ibu tenang, bu. Ibu tenang. Habibie gak kenapa-napa, bu. Habibie ada di ruang rawat. Dia aman, bu. Enggak. Lepasin, bu. Jangan, bu. Lepasin, bu. Ibu masih sakit. Jangan, bu. Ibu. 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 Suster. Saya mau tanya, Suster. Mas Jenny pun nama Alia dirawat di mana ya? Ruang perawatan untuk Ibu Alia ada di sebelah sana, Pak. Ruang melati. Tapi kalau untuk ruang perawatan bayi, masih berada di ruang khusus bayi. Soalnya bayinya masih sangat kritis. Ruang untuk bayi, sebelah sana, Pak. Simanun. Jakob. Kang, Kang Aliyah tvp. Kang Aliyah tvp. Ibu. Ibu. Ainun, ibu gak mau kehilangan Habibie lagi Ainun Ibu gak mau Orang jahat itu menculik Habibie lagi Iya ibu Iya Ya ma, apa betul kamu yang nabrak Alia? Iya ma, aku yang nabrak Aku gak sengaja, kejadian ini cepat banget Dan aku terpaksa untuk berbohong Jangan, kibir aja bunuh Alia sama Habibie tau gak? Lu sampe Ainun tau kamu yang nabrak Nanti dikira kamu semenja dan pakar-pakar kamu bunuh merotok